Pastikan bahan sudah rata kiri dan kanannya. Selanjutnya, mundurkan bahan dengan cara menekan tombol feeding reverse pada bagian belakang kanan mesin. Jika bahan sudah mendekati controller, matikan tombol tersebut. Kalau sudah, jepit bahan dengan menggunakan penjepit pada bagian kanan dan kiri yang ada di mesin. Tujuannya, agar bahan tetap pada posisinya pada satu cetak. Putar fokum fan ke arah kanan untuk membuang gelembung yang ada pada bahan. Ini untuk menghindari terjadinya kesalahan cetak nantinya. Matikan tombol manual and auto feeding. Kemudian, tekan tombol feeding forward untuk suplai bahan secara otomatis. Kalau sudah, tekan kembali tombol pinch roller up and down. Tekan tombol control dan grip pada keyboard untuk mengembalikan bring head pada base point. Mempersiapkan untuk mulai mencetak. Terakhir, klik nozzle pada software untuk melakukan cek nozzle head. Ini penting untuk melakukan di awal. Memastikan bahwa head akan berfungsi seperti seharusnya pada saat pencetakan nantinya. Pastikan bahwa hasil cek nozzlenya baik. Tanpa garis, tanpa bercak, dan warnanya nyata sempurna. Terima kasih telah menonton!